Berikut adalah 4 cara menurunkan kolesterol tinggi secara alami. Simak terus! Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya ya, agar kamu selalu update video terbaru dari Ragam Herbal. 1. Memangkas lemak jenuh dan lemak trans Untuk menurunkan kadar kolesterol, kamu disarankan untuk mengurangi atau menghindari konsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh banyak terdapat pada jeruan, gorengan, makanan cepat saji, dan daging olahan. Sedangkan untuk lemak trans, biasanya terkandung dalam margarin dan kue. Sebagai gantinya, kamu bisa konsumsi makanan dengan lemak sehat, seperti buah alpukat, ikan sarden, kacang almon, dan tahu. 2. Memperbanyak serat Mengonsumsi serat yang terkandung dalam biji-bijian, gandum utuh, dan buah-buahan dapat menurunkan kadar kolesterol jahat. Bakteri baik yang hidup di dalam usus memanfaatkan serat larut air sebagai nutrisi, yang kemudian berperan dalam menurunkan kadar kolesterol. Jadi, konsumsilah berbagai jenis sayuran penurun kolesterol yang kaya akan serat. 3. Olahraga Olahraga secara teratur dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kadar kolesterol baik. Olahraga secara rutin juga membantu penurunan berat badan dan menghambat membentukan kolesterol di dalam tubuh. Disarankan untuk melakukan olahraga minimal 30 menit selama 5 kali seminggu untuk mendapatkan manfaatnya dalam mengurangi kadar kolesterol. 4. Mengonsumsi ekstrak daun kelor Dikutip dari headline menyatakan bahwa daun kelor dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Untuk mendapatkan ekstrak daun kelor asli, kami telah merekomendasikan kelorina sebagai produk ekstrak daun kelor terbaik. Berikut kesaksian penderita kolesterol yang membaik. Terima kasih telah menonton! Nah, jika kamu ingin menurunkan kolesterol dengan perantara herbal kelorina ini, kamu bisa pesan lewat kami dengan cara klik link pemasanan di deskripsi atau hubungi WhatsApp kami ke nomor di bawah berikut. Jika nomor WhatsApp tersebut tidak aktif, kami telah menyediakan nomor WhatsApp lainnya. Bisa dilihat di deskripsi atau di kolom komentar video ini. Oke, jika menurut kamu video ini bermanfaat, silakan like dan share, serta jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.